Vibusnya benar-benar keren ya bro, kayak hutan gitu ya, dikelilingin sama pepohonan dan udaranya atau cuacanya juga lumayan mendukung ya, mendung dikit, sama seperti di negara-negara barat ya, Vibusnya keren banget ya pokoknya Setiap video kali ini, gue ingin membuat video ya, untuk video kali ini gue ingin jalan-jalan ya, tapi jalan-jalannya juga masih daerah Jakarta Utara sih, ya daerah-daerah sih daerah-daerah gue Untuk tujuan dari perjalanan kali ini, gue bakal jalan-jalan ke daerah Pluit ya, ke waduk Pluit ya, gue ingin ke tempat itu karena ingin mendatangi suatu tempat yang menurut gue, ingin gue datangin aja ya Karena tempat itu juga berhubungan dengan alasan gue membuat channel Youtube ini, dan BTW gue juga baru beli sarang tangan ya, jadi ya gue pake lah Dan bagi lo yang belum subscribe channel Gox Vlog ini, silahkan subscribe terlebih dahulu bro Karena channel Gox Vlog ini, lokal banyak video-video menarik lainnya tentang vlog ya, yang bakal gue upload di channel ini Dan ya, oke sekarang gue bakal jalan Lalu gue juga sekarang sedang pake kenalpot nopuan ya Tapi gue pake DB kilar bro, karena juga ngeri banget lah anjir Lewat daerah perkampungan gini pake kenalpot nopuan dengan DB poster Bisa-bisa ditimpuk warga lo bro Dan di kanan itu, lo bisa lihat ya Itu adalah pintu masuk ke Pelabuhan Sunda Kelapa Pintu dua ya Untuk pintu satunya tuh udah di depan Dan daerah sini juga sering banget dikunjungi turis-turis asing ya Terutama turis-turis dari warga negara Belanda Karena daerah sini juga punya histori yang kental ya dengan Belanda Zaman penjajahan gitu Di dekat Pelabuhan Sunda Kelapa juga ada museum yang sebelumnya gue juga udah nge-upload ya Video vlog atau lebih ke video apa ya, mirip syuting gitu ya Itu gue bikin videonya bertiga ya Dengan temen gue dan dua temen gue Dan untuk tempat museumnya ini bisa dilihat ya Di kanan ya Museum siapandarnya Dan nona museum baharinya Dan gue sekarang ini bikin video ini jam 4 sore ya Lumayan sore Jadi agak mendung dikit Nah lumayan lah adem Lalu di kanan ini ada Masjid Tuar Batang ya Masjid Tuar Batang juga salah satu hikon wisata untuk daerah Jakarta ya Sering banget orang-orang yang pengen jihara datang ke masjid ini bro Karena ada makam salah satu siyek ya Gue lupa namanya siapa Dan di kanan ini adalah sebuah gedung yang cukup punya kesan spesial di gue ya Karena salah satu orang Salah satu alasan gue nge-youtube juga Karena seseorang sih Dan seseorang itu pernah buat foto di gedung ini bro Jadi gue ingin melihat aja gedungnya Dulu kecil gue juga sering banget sih kesini Tapi karena udah lama gue gak kesini ya Dan ini BTW ini waduk belit ya Yang gue bilang Waduknya seperti ini ya Nah banyak banget lah lumpurnya Dan dulu pas tahun berapa ya Pas 2015-an dah Waduk belit nih masih dibuat Dan meyak banget itu Bulldozer-bulldozer kayak gitu bro Kalau sekarang sih udah dikit ya Paling buat ngerup-ngerup doang Daerahnya dilihat adem ya Banyak pohonan Dan kanannya itu ada sebuah air Begitu Sebuah kayak danau Tapi bukan danau sih Dan juga kanan-kiri ada Orang yang jualan ya bro Lumayan Keren tempatnya Tapi untuk di kiri Ini Bener-bener kayak hutan ya Banyak pohonnya Dulu pas gue sering kesini Hutan-hutan kayak gini Belum tinggi bro Belum lebat gitu lah Tapi sekarang udah agak lebatan ya Udah sangat lebat malahan Bener-bener nostalgia kesini Vibusnya bener-bener keren ya bro Kayak Hutan gitu ya Dikelilingin Sama pepohonan Dan Udaranya Atau cuacanya juga Lumayan mendukung ya Mendung dikit Sama seperti Di negara-negara barat ya Vibusnya keren banget Pokoknya Bagi lu yang ingin kesini Cocok banget tuh bro Karena juga Suasananya santai sih Tenang Jarang banget Di buku kota punya suasana yang santai Dan di kanan ini ada Daerah rumah gitu ya Waduh 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 Ya Semoga Setelah gua melihat tempat ini Untuk next Time Gua bisa lebih semangat lagi Ngembangin youtube-nya lah Dan bakal gua hapus Alasan Gua nge-youtube Karena Hal itu Jadi curhat anjay Tapi ya Untuk Dia yang Udah Buat itu Gua mengucapkan terima kasih aja sih Karena Udah membuat gua Menjadi lebih baik Bisa nge-youtube Dan berpenghasilan lah 2023 Gua bakal berubah Dan ya Agak lebay ya Anak muda Anak muda Dan bagi lu yang lewat daerah sini Gua harap Hati-hati ya Karena daerah sini Cukup rawan bro Banyak banget kecelakaan Terjadi di daerah sini Terutama di tikungan tadi Dan tikungan di depan tuh Taman banget Banyak banget kecelakaan Gua juga gak tau Kenapa ya Di sini sih Daerah Universitas Bunda Mulia Universitasnya Ini di kiri ya Di daerah Laudan Center Universitasnya No Universitas Bunda Mulia Masuk ke lewat situ tuh bro Universitas Bunda Mulia School Dan itu tuh Universitasnya tuh Bisa dilihat ya No Mungkin bagi lu Yang ingin masuk ke Universitas Bunda Mulia Aksesnya Bisa dilihat ya Kayak begini Cukup rawan sih aksesnya Karena Banyak banget Mobil-mobil kontainer Mobil-mobil barang Gede gitu Kada lewat sini bro Terutama kontainer-kontainer Yang ingin bongkar muat Di daerah Pelabuhan Sunda Kelapa Atau kontainer Yang ingin masuk ke daerah Fluid gitu ya Banyak banget sih Jadi ya Hati-hati aja Dan di depan sini Juga ada Salah satu Makam ya Makam yang mirip Tadi di Daerah Sonoh Ini makamnya Disini nih bro Dan ya Mungkin Sampai sini dulu Video dari Channel Boxblog Bila video ini Menarik Untuk Kelu Silahkan Like Share Bagikan Kepada teman-teman Lu ya bro Agar video ini Menjangkau Lebih banyak orang Dan channel Boxblog ini Bisa lebih maju Dan lebih besar lagi ya Oke Jangan lupa subscribe Dan ketemu Di video berikutnya bro Bye-bye Bye